Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pony Tutorial Di video kali ini kita akan coba menyimpan ataupun mengupload sebuah file ke Google Drive dan meng-share linknya Yang pertama silahkan kalian buka Google Drive yang ada di HP kalian Nah setelah itu di bagian sini, ini pastikan kalian menggunakan email milik kalian ya guys Nah setelah itu kita klik tanda plus dan kita buat folder terlebih dahulu agar tidak cak-acakan, contoh disini saya foldernya gambar kalau udah kita masuk ke foldernya kita klik ataupun pilih tanda plus lagi dan pilih upload silahkan kalian cari file yang ingin kalian upload di Google Drive bisa foto, video ataupun yang lainnya nah disini saya random aja ya guys ataupun acak aja nah foto ini aja kalau udah tinggal kita centang yang ada di kanan atas kita tunggu terlebih dahulu sampai proses menguploadnya selesai nah kalau udah terupload seperti ini tinggal kita share linknya untuk caranya kita tekan titik 3 kemudian pilih kelola akses setelah itu di bagian dibatasi kita pilih ubah pilih dibatasi nah disini kita ubah menjadi siapa aja yang memiliki link nah kalau sudah seperti ini kalian bisa langsung salin linknya ini ada di kanan atas ya guys nah salin link kita klik kalau enggak kalian bisa kembali dan pilih titik 3 disini juga ada salin link nah kalau udah seperti itu kita coba ke WhatsApp untuk membagikan untuk membagikan ininya ya linknya kita buka WhatsApp kemudian tinggal kita kirim aja kita paste kita kirim dan ketika link tersebut kita klik nah ini masuk lewat Google Chrome akan ditujukan ke Google Drive yang tadi nah dan untuk mendownload filenya ataupun gambar ataupun video itu tinggal pilih menu download yang ada di atas ini oke itu aja untuk video kali ini like, comment, subscribe jika bermanfaat jika tidak dislike saja sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati